Sama mungkin dari secara fisik gitu kan ya, itu kan untuk melihat apakah sesuai dengan usianya gitu. Kemudian anak-anak ini sebaiknya banyak di, apa namanya, diajak bicara sama orang tua gitu. Walaupun anak ini mungkin belum paham, misalnya masih bayi itu kan biasanya kita ajakin ngomong, kemudian ajakin main, jalan-jalan, jadi walaupun dia belum paham, tapi setidaknya itu dia sudah kita kasih stimulasi-stimulasi setiap harinya. Jadi setidaknya kalaupun, apa namanya, ada di umur tertentu kok belum ada perkembangan, itu kita cepat aware. Karena kan sudah ada, apa namanya, informasi dari dokter, oh anak ini sudah sampai sini dengan umur sekian, kemampuan bicaranya, kemampuan interaksinya, kemampuan motoriknya sudah sampai sini, kok ternyata belum sesuai nih. Nah itu kan bisa cepat-cepat di tangannya. Di sini ada Karinka Citrawinda, KMDOTSKM, sebagai ahli okupasi. Mungkin kita salpa-salpa dulu ya di sini, jadi selamat pagi Bu Ayuna. Pagi. Pagi, gimana kabarnya Bu Ayuna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Dekan. Oh, dekan. Ternyata Bu Ayuna yang sudah punya pengalaman banyak ini, bisa dekan loh guys. Jadi nggak cuma kita doang ya. Ternyata Bu Ayuna punya deg-dekan juga rasanya. Oke, oke. Kita sampah Karinka dulu ya Bu Ayuna? Oke, dari Karinka, gimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau tadi Bu Ayuna deg-dekan, kalau Karinka gimana perasaannya? Cukup excited sih. Oh, excited. Pasti excited banget ketemu sama ayah dan bunda-bunda di sini ya? Iya, betul. Oke, oke kalau gitu. Nah, mungkin karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit nih, aku mau di sini karena kita talk show, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya. Oke, sekarang kita akan jadi unikir kewangan. Untuk selanjutnya, kita akan memperlihatkan untuk ruangan santai. Jadi, yang beneran memperlihatkan untuk ruangan santai. Ini untuk ruangan santai. Ini untuk beberapa perawatannya itu, ada yang ini kaku untuk beberapa aktivitas motorik kasar. Seperti contohnya, ada ayunan, ini untuk melatih keseimbangan. Terus ada, apa namanya, stimulasi raksana berbeda di bagian kolam bola. Terus juga ada di sini untuk latihan motor planning dan juga penggunaan segera. Di mana ada wall bar dan juga spider wall. Di sini kita juga menggunakan matras, jadi anak tetap aman pada saat diberikan stimulasi. Ini untuk balon-balon sendiri? Oh, ini hanya untuk aksesoris aja karena kita lagi gila yang launching. Tapi sebenarnya yang ada di sini semua kita bisa pakai untuk setenggaknya stimulasi anak-anak pada saat terapi berlangsung. Junggu berapa aja sih, dok, yang bisa di terapi di tempat ini? Oke, di tempat ini kita memang menyediakan untuk dari usia 8 bulan sampai dengan 5 tahun ataupun 6 tahun. Jadi kita menyediakan layanan untuk beberapa kategori anak-anak tersebut. Kalau terapi sendiri atau didamping orang tua atau orang tua tercaya saja akan dilepas sendiri atau ada semua orang tua? Oke, di sini memang konsepnya orang tua boleh melihat. Pada saat di awal pertemuan mungkin dia masih boleh untuk didampingi. Tapi untuk selanjutnya lebih baik orang tua bisa menimbul di luar. Tapi kalau misalnya ingin melihat anak-anak pada saat proses terapi berlangsung, itu diperbolehkan. Berapa lama sih, dok, biasanya berapa itu? Untuk durasi waktunya ya. Durasi waktunya itu kita satu sesi-nya ada satu jam, yaitu 60 menit. Biasanya kita 55 menit di dalam. Untuk lima menitnya kita sesi edukasi ngobrol gitu dengan orang tuanya bagaimana perkembangannya dan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan hari ini maupun PR-nya di rumah apa yang harus dilakukan. Bisa perkenalkan diri dulu sebagai apa? Bisa perkenalkan diri dulu sebagai terapi skriptasi dan juga yang mengandalkan diri dulu sebagai terapi skriptasi dan juga yang mengandalkan diri dulu sebagai terapi skriptasi. Secara tepat agar anak ini dapat berpilihan tergurlaku adaptis dan juga bertujuan. Untuk manfaatnya sendiri, terapi skriptasi dan obfukasi apa? Untuk manfaatnya sendiri, terapi skriptasi dan juga obfukasi ini mengoptimalkan sensori anak, agar anak ini mampu beraktifitas secara mandiri dan juga mampu beradaptasi diri dulu. Untuk anak-anak yang membutuhkan terapi skriptasi atau obfukasi itu anak-anak di skriptasi atau tidak berlaku? Oke, biasanya kita menangani anak untuk autism, ADHD, apapun hand for active, terus juga down syndrome, cerebral palsy, dan juga gangguan sensori lainnya yang memang terkait dengan sensori infeksi. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Karinka tentang okupasi terapi dan sensori, kegunaannya untuk anak-anak apa saja yang bisa menggunakan terapi sensori integrasi ini. Sekarang kita lihat ke atas yuk untuk ruangan terapi adanya. Oke. Nah, ini ruangan terapi perilaku kita. Nah, jadi ada beberapa meja di sini. Nah, satu terapi itu menangani satu anak. Jadi kita tidak, sesi terapinya bukan pasikal, tapi individual. Jadi nanti, kenapa dibikin bersamaan begini, berdekatan, supaya untuk generalisasi, kita ada namanya program generalisasi. Jadi, untuk program-program yang anak sudah kuasai, itu biasanya kita aplikasikan. Aplikasikan di dalam setting yang lebih natural. Nah, ini kita bilang lebih natural settingnya karena ada beberapa anak-anak lain. Seperti itu. Umur berapa saja sih Bu yang bisa kita terapikan? Oke. Kalau di kita, di Unikids itu, anak yang bisa kita terapikan itu di usia 18 bulan, biasanya sampai remaja juga bisa. Cuma kalau di center sih kita fokusnya di anak paling tidak 10 tahun ke bawah, gitu. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, biasanya kita home visit. Untuk permasalahan anak yang seperti apa Bu yang di terapi? Ya, untuk terapi perilaku, biasanya kita untuk anak-anak yang dengan gangguan autisme, kemudian ADHD, speech delay, atau gangguan bahasa ekspresi. Berapa lama sih Bu untuk di terapi? Oke, kalau untuk anak dengan autisme itu, bisa dibilang terapinya itu long life terapi ya. Nah, karena permasalahannya itu kan tidak sekedar tidak bisa bicara atau terlambat bicara, tapi banyak hal misalnya kemampuan interaksi sosialnya dia, kemampuan dia untuk bina diri, buang air kece sendiri, buang air besar, kemudian berpakaian, kemampuan-kemampuan grooming ya, kemampuan akademik juga, kemudian interaksi sosial, kemampuan komunikasi, dan banyak hal lah. Nah, itu kenapa terapi ini berkesambungan dan lama. Tapi tergantung juga di level beratnya. Kalau anak-anak autisme itu kan ada tiga level. Nah, jadi level satu, dua, tiga. Yang level satu itu yang bisa dibilang autisme level ringan. Jadi terapinya tidak seketat terapi yang anak dengan level dua atau level tiga. Jadi bisa digabung dan biasanya anak-anak ini kalau sudah kita lihat sudah bagus, dia bisa terapinya kita kurangi. Tetap ada, tapi kita kurangi, dan boleh masuk sekolah. Sekolahnya sekolah reguler, kita harapkan seperti itu. Untuk mengajar sama fasilitas yang didapat ketika akan terapi di tempatnya? Fasilitas yang didapat di tempat terapi ini ya. Jadi terapinya yang pasti one on one session. Satu guru atau satu terapis dengan satu anak. Kemudian media-media terapi, media mainan. Kemudian di bawah tadi sudah dilihat tadi ya, ruangan sensor integrasi. Jadi anak-anak bisa bermain di situ. Kemudian evaluasi bulanan yang berkala secara sebulan sekali. Kemudian ada ases pentahunan dengan psikolog dan behavior analis. Sebetulan dengan saya. Pengajarnya sendiri? Pengajarnya, terapisnya? Ya, jadi terapis kita backgroundnya dari psikologi. Dan mereka sudah diberi pelatihan yang intensif mengenai ilmu terapi perilaku oleh behavior analisis. Skill tentang ketika mengulapnya itu butuh biayanya atau syaratnya apa saja. Oke, biayanya. Jadi gini, untuk prosedurnya dulu ya. Kalau misalnya kita memiliki anak yang kok belum bisa bicara sampai umur 2 tahun, 3 tahun. Pada saat datang ke kita, biasanya itu kita lakukan asesmen dulu. Tes awal secara keseluruhan ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat program apa yang dibutuhkan anak. Kemudian kita bisa lakukan terapi dan ada evaluasi bulanan dengan case manager. Nah, kisaran biayanya itu tergantung dari paket yang diambil. Jadi kita ada paket yang 20 sesi dalam sebulan, kemudian 16 sesi dan 12 sesi sebulan. Nah, biayanya itu ada rentangnya ya, range-nya ya. Jadi sekitar, karena paket kita sudah termasuk evaluasi bulanan, sekitar untuk yang 20 sesi itu 4 juta kurang lebih. Dan itu sesinya sudah setiap hari dalam satu bulan. Plus evaluasi bulanan dengan case manager dan laporan bulanan. Bu, tempat ini ada di mana ini wilayah Jabodetabek? Oh, Jabodetabek ya. Unikit saat ini sudah ada, selain di Sawangan yang baru buka ini, ada di Jatiwaringin, itu pusatnya di daerah Pondok Gede Bekasi. Kemudian ada di Kebagusan juga, kemudian kita juga menerima home visit, terapi ke rumah di seluruh Jabodetabek. Kalau di luar kota itu kita sudah ada di Palembang, Palembang itu sudah sekitar lima cabang ya. Kemudian Lampung dan Yogyakarta. Terima kasih.